Kita langsung ke rekomendasi ya Bapak Ibu izin, rekomendasi deh. Kita langsung ke rekomendasi. Yang pertama, revisi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 yang melarang kepala daerah mengangkat guru honorer karena bertentangan dengan peraturan Dirjen GTK Kemendikbud nomor 5741-29 yang menyebutkan salah satu persyaratan pembayaran TPG bagi guru non-PNS di Satuan Pendidikan yang disegelahkan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan SK oleh pejabat pembina kepegawaian. Kedua, kepastian sumber dana gaji dan tunjangan guru ASN. Kemendan PAN-RB mengacu pada perpresi nomor 98 tahun 2020 yang isinya, intara gantung bagi pemerintah bekerja di instansi pusat dibebankan pada daerah, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, di sini poinnya adalah penganggaran gaji dan tunjangan guru P3K bukan dari APBD Burdi, tapi dari dana alokasi hubung. Assalamualaikum, gimana-gimana? Kemudian, yang keempat. Ketiga, revisi keputusan Presiden nomor 17 tahun 2019 agar guru dimasukkan dalam pengecualian batas usia CPNS yaitu 40 tahun, seperti 6 jabatan lainnya. Dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan prekayasa. Jadi, agar dimasukkan guru. Keempat, revisi Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 yaitu memperhitungkan masa kerja guru honorer dalam penggolongan gaji P3K. Jadi, bagaimana dengan usia di atas 40? Atau kepres baru saja? Iya. Ya, udah gak apa-apa ya. Harusnya dibakar. Ya. Revisi Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 memperhitungkan masa kerja guru honorer dalam penggolongan gaji P3K. Masa kerja guru honorer tidak diperhitungkan dalam penggolongan gaji P3K alias 0 tahun. Jadi, 15 tahun, 20 tahun tidak dihitung. SK P3K 0 tahun. Yang kelima, koordinasi antar Kemendikbud, Kemendak, dan Kemendpan RB sehingga terjadi harmonisasi kebijakan dalam rekrutmen ISN. Misal, syarat seleksi guru P3K terdaftar Dapodik, sedangkan guru Madrasah terdaftar di Simpatika. Demikian, poin-poin utama rekomendasi dalam agenda selanjutnya mohon masukkan dari Bapak Ibu Sima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jajin. Terima kasih, Pak Jajin. Terima kasih, Pak Jajin. Terima kasih, Pak Jajin. Sekedar gambaran saja, tentu ini masih proses draft ya. Ijin. Yang pertama adalah mengangkat langsung GTK honorer masa pengabdian 10 tahun atau lebih menjadi P3K tanpa tes. Memberikan afirmasi berbasis pengabdian karena banyak guru yang usianya belum 35 tahun atau lebih tetapi pengabdiannya sudah 10 tahun bahkan lebih. Memberikan kuota dan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Saya kira itu tambahannya dari yang sudah existing nanti ini akan berproses di internal. Ada A, B, C yang tambahannya. Itu nanti masih memungkinkan kita ubah karena kita akan ada rapat internal. Saya kira ada poin-poin termasuk blueprint perlu dibuat supaya permasalahan guru ini secara kompresif. Terima kasih, Pak. Ibu dan Bapak, ada tiga rekomendasi tambahan yang dari jumlah tadi sebanyak kurang lebih ada enam. Ada tujuh. Nah, kita tambah tiga. Ya, ini titik yang paling utamanya baru-barusan adalah pemberian penghargaan bagi guru yang telah mengajar di atas 10 tahun tapi usianya belum 35 diberikan afirmasi. Ini baru derap dari Bapak Ketua tadi bahwa rekomendasi masih diolah untuk melahirkan kepentingan pendidikan dan kepentingan curhat-curhat yang sudah disampaikan bagi teman-teman guru honor. Hadirin yang berbahagia saya ucapkan terima kasih kepada tim DPD. Saya sedikit, saya tambahkan ya. Jadi, saya mau tambahkan sedikit. Saya sangat percaya pernyataan yang menyatakan bahwa kalau mau melihat masa depan Indonesia maka lihatlah keadaan gurunya pada hari. Dan itu salah satu yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Republik Indonesia Muhammad Natsir. Saya kira kita juga sangat mengenal Jepang ketika selesai menghadapi bom Hiroshima dan Nagasaki yang dia pertanyakan bukan berapa kekuatan militer yang kita punya berapa persenjata yang kita punya tapi berapa guru yang masih tersisa. Karena itu saya kira komitmen kita untuk kepedulian kepada guru ini harus kita tunjukkan luar biasa. Saya di DPR dulu saya termasuk yang memperjuangkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saya juga yang mendorong tentang mandatory spending anggaran sebesar 20 persen. Bahkan waktu saya pimpin badan anggaran hanya pada saat itulah satu peristiwa yang terjadi menaikkan anggaran lebih dari 20 persen. Kenapa lebih dari 20 persen? Karena saya dorong tentang adanya Endowment Fund. Endowment Fund itu yang sekarang dikenal dengan LPDP. Dulu Pak SBY pulang dari London dia bercerita bahwa betapa kaget ketika kumpul sama masyarakat Indonesia di depan Duta Besar Duta Besar melaporkan tentang jumlah orang Indonesia mahasiswa Indonesia di London sebanyak 2.800. Bangga juga Pak SBY mendengar jumlah itu. Tetapi setelah dia bertanya kalau tetangga kita negara jiran Malaysia berapa banyak? Dia bilang lebih 70 ribu Pak. Lebih 30 ribu. Jadi negeri yang penduduknya 10 persen dari Indonesia mahasiswanya yang belajar di sana lebih daripada Indonesia. Kita hanya 10 persen. Karena itulah saya mendorong dialokasikan dana yang namanya Endowment Fund meskipun Menteri Keuangan waktu itu menyampaikan bahwa itu tidak bisa Pak Tamsil karena kita tidak punya dana cadangan untuk itu. Sebagai pimpinan badan anggaran saya mengenal Sekretaris Menteri UMN Pak Muhammad Syedidu kalau di internal kami saya biasa panggil Mossad singkatan daripada Muhammad Syedidu kita minta supaya BUMN itu harus bisa mendapatkan keuntungan lebih daripada yang Anda sampaikan saat ini. Karena itu kita dorong tambahkan 5 triliun. Bagaimana caranya? Supaya BUMN ini dengan permodalan penyertaan modal negara yang begitu besar tapi dengan keuntungan hanya 28 triliun itu sangat jauh dari harapan. akhirnya dibuatlah sedemikian rupa sambil bercanda saya menyampaikan tidak ada rapat kalau Anda tidak membawa angka 5 triliun sebagai angka tambahan. Dan menjadilah 33 triliun. 5 triliun itulah kami dorong untuk masuk Endowment Fund. Tetapi Menteri Keuangan bilang itu tidak bisa sepenuhnya karena itu menambah jumlah di APBN untuk sektor pendidikan yang melampaui 20%. Saya bilang tidak ada klausul dimeniatakan tidak boleh lebih dari 20%. Ya menyatakan minimal 20%. Karena itu kalau lebih akhirnya disepakati lebih tapi jangan terlalu banyak lebihnya karena itu dari 5 triliun hanya dimasukkan 1,5 triliun kemudian 3,5 triliun ditaruh di dana cadangan fiskal. Itulah sehingga ada namanya Endowment Pen dan kemudian terakhir setelah saya tinggalkan badan anggaran jumlahnya menjadi 31 triliun yang hasilnya selalu dipakai untuk memberi dia siswa kepada anak-anak kita untuk belajar di dalam maupun di luar negeri. Jadi saya berharap perjuangan seperti ini terus kita lanjutkan dan teman-teman di DPD memberikan perhatian yang begitu besar yang luar biasa kami membentuk pansus seperti yang diceritakan tadi pada Ustaz Fadil dan itu memerlukan perjuangan yang panjang kami juga punya kesibukan yang banyak tapi kami semua meninggalkannya itu untuk datang ke sini kami menyampaikan kepada ketua DPD yang tadi malam itu saya pisah saya mendampingi berkeliling di Sulawesi hari ini ke Sulawesi Tenggara saya tidak ikut karena saya bilang saya harus balik ke sini ini permintaan teman-teman dari Jawa Barat yang diinisiasi oleh Ibu Eni yang insya Allah kalian akan dukung nanti pada tahun 2024 saya kira guru bagi kami adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kami terus berikan support untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya merupakan tadi Ibu Ana menyampaikan saya meskipun kita mendengar keluhan guru itu gajinya tidak seberapa tetapi kehidupannya relatif jauh lebih baik dari gajinya yang berlipat-lipat itu kami menyaksikan kami bertemu di daerah dengan guru kalau ditanya gajinya memprihatikan tetapi kehidupannya Alhamdulillah ya ada saja karena saya kira tangan Tuhan untuk bergerak kepada orang-orang yang selalu ikhlas di dalam menjalankan tugasnya karena itu tetaplah ikhlas Rob Haris sama kawan-kawan semuanya Insya Allah kita tetap bersama-sama bukan hanya untuk tanggal 25 November tapi untuk seterusnya kita terus bersama-sama demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh